Selamat pagi teman-teman sekalian Jadi hari ini saya akan review buku Change is good, you go first Change is good, you go first Perubahan itu baik, tapi kamu dulu ya Perubahan itu baik, tapi kamu dulu ya Jadi buku ini buku kecil, yang cukup menarik ya Kemarin saya pilih-pilih di antara buku-buku Lalu ketika saya menemukan ini, lalu saya pilih-pilih lagi Elemen dari buku ini Jadi dia bilang bahwa Mark Anderson dan Tom Feltenstein Jadi dua orang ini menulis buku bareng Dalam model yang sangat fun, lucu ya, dan sederhana ya Jadi saya beli di Barnes & Noble Kalau Anda lihat ya, Barnes & Noble On the last day in Emeryville Jadi di San Francisco di Emeryville ketika mau pulang 24 bulan 10 tahun 2014 Yang pertama dulu Apa maknanya change is good, you go first Dia bilang bahwa perubahan itu bagus Ya sudah, kamu dulu aja gitu Nah, saya pilih 12 elemen Ya, saya akan pilih 12 elemen Yang pertama adalah change Change perubahan ya Change is not easy Perubahan itu tidak mudah dilakukan But, tetapi It is simple Nah, ini menarik menurut saya Jadi dibilang bahwa perubahan itu tidak mudah Tapi sederhana sebenarnya Tinggal kamu mau atau tidak Tinggal kamu mau atau tidak Ya, perubahan itu sederhana Nah, Anda bilang aku mau bangun pagi jam 5 Ya, itu sederhana banget ceritanya Ya, mudah Ya, mudah Ya, saya mau belajar lebih rajin Apakah itu mudah? Tidak Ya, saya mau berubah untuk menjadi lebih sepangat Ya, bisa hari ini Besok lupa lagi gitu Tidak mau lagi ya Dia bilang bahwa change It is not easy But, it is simple Change itu tidak mudah Tetapi itu sederhana sebenarnya Tinggal kamu mau atau tidak gitu Ya, ini keren sih menurut saya Nah, yang kedua ini Dia bilang bahwa Change What needs changing Not what is easy Justru itu dia bilang change Perubahan itu change ya Berubahlah ya Change What Needs Changing Ya Apa yang dibutuhkan Untuk dirubah ya Dia bilang bahwa Nah, dia bilang Apa yang dibutuhkan untuk berubah Itu yang harus dirubah Bukan hal yang mudah gitu Bukan hal yang mudah gitu ya Jadi, cara baru itu sulit gitu Nah, saya baru ingat tentang cerita ini Ternyata saya dapatkan di sini Jadi, kadang-kadang saya pakai seminar Cerita, 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 cerita Baru lihat pulang Oh, ternyata di sini ceritanya Jadi, dulu ya dulu Ada British Rail British Rail itu kereta apinya Inggris ya Mengundang advertising agency Untuk membuat supaya Iklan dari British Rail ini bagus Dia undang semua orang ya Nah, ada yang mereka datang ke kantornya British Rail Ada yang Or, timnya British Rail ini harus datang ke kantor advertising agency itu Nah, salah satu dari perusahaan ini keren banget Jadi, waktu timnya British Rail ini datang Nggak dianggap Jadi, waktu dia datang dibiarkan Orangnya yang melayani itu pura-pura baca buku Nggak ngirati segala macam ya CEO-nya duduk di sana mukanya merah Marah aku kok nggak dihormati Dia bilang gitu ya Aku nggak dihormati Didiemin aja Didiemin aja Oh, sini sibuk-sibuk ketawa-ketawa Bergurau-gurau gini ya Sampai CEO-nya muarah mukanya merah Berdiri mau ninggalkan advertising agency itu Aku nggak butuh di sini Walaupun advertising agency ini bagus dan terenal Dia begitu mau jalan Di pintu luar dicegat Sama pimpinan dari advertising agency Dipersilahkan untuk masuk Dan kalimat pertama yang bilang Itulah perasaan pelanggan Anda di British Rail Ketika mereka menunggu Di stasiun kereta api Anda Keren banget ya Keren banget ya Bulu-bulu saya berdiri Jadi, saya cuma ingin kamu merasakan Itulah kualitas layananmu Dan kamu mau advertising yang seberapa bagusnya pun Tidak akan menolong kamu Kalau layanan di dalam perusahaanmu tidak berubah Jadi, rubahlah sesuatu yang sulit loh Kalau beriklan itu gampang Dia bilang Tapi kalau kamu mau berubah Betul, kamu yang harus merubah Supaya layananmu bagus Kalau tidak, kamu nggak akan menjadi hebat gitu ya Dan akhirnya advertising agency ini menang ya Jadi, dan advertisingnya cuma sederhana aja British Rail telah berubah Dengan layanan yang sekarang bagus Dan katanya memaju luar biasa company-nya Nomor tiga, saya ambil ya Nomor tiga Forget sukses Forget For Sukses Terlalu sering Terutama perusahaan besar ya Itu dulu sukses Dan selalu bilang, aku dulu sukses Tapi sekarang kamu tidak relevan lagi di dunia ini Sudah waktunya kamu minggir gitu ya Sudah waktunya kamu minggir Nah, ini dia bilang Lupakan sukses masa lalu Mulailah dengan sesuatu yang baru ya Ini kita itu terlalu gampang Untuk memikirkan ya Kita punya baggage ya Our baggage includes everything from one's valid belief And practices that we have outlived Their inusefulness and to misinformation and misconception That we have accepted without much examination or thought Dulu kita sukses dengan cara ini Dan kita Sekarang sudah Melewati zaman itu Sebagai pribadi Juga begitu Kita harus memikirkan Seperti apa sih Kita dulu sukses Dan itu tidak membuat kita akan sukses Di masa yang akan datang Menarik ya Nomor empat Fokus On Strength Fokus on strength Nah, dalam cerita ini Kebetulan penulis ini ada dua orang Tom Felternstein Ini dulu bekerja di McDonald's Sampai naik pakat Sampai tinggi Yang satunya McAnderson Ini adalah Apa namanya Orang di industri Periklanan dan desain Nah Dia bilang Satu saat Yang namanya McDonald's itu Mengalami kerugian Yang pertama kali dalam Dalam bisnisnya McDonald's itu turun Saya tidak tahu ini ditulis Ini ditulis 4 tahun lalu 5 tahun lalu ya Katanya ceritanya McDonald's itu turun Sampai pada quarter itu Rugi yang pertama Jadi McDonald's itu dari tahun 65 Tidak pernah rugi Rugi yang pertama CEO-nya bingung Lalu turun tangan Lalu mulai memanggil orang-orang top Memanggil kembali Untuk memperbaiki McDonald's ya Dan menarik Mereka melakukan riset Di seluruh dunia Dia bilang bahwa Di dalam 5 benua Dimana McDonald's itu Melayani McDonald's itu setiap hari Melayani 69 million people 69 juta orang 69 juta orang Makan McDonald's setiap hari Dan waktu dia riset Karena McDonald's ini kan Brandnya sudah tua pada saat itu ya Dianggap sudah ketinggalan zaman Ternyata dia bilang Yang paling powerful itu adalah A fun Youthful spirit Was the core of the brand And our most dominant trade Jadi kelebihan McDonald's ini Fun gitu Jadi kalau orang merasa Oh fun, lucu, seneng, happy gitu ya Itu McDonald's Dan dia bilang Our brand is about attitude Not about age Bukan tentang usia Tetapi tentang sikap Nah dari situlah McDonald's diperbaiki semua servisnya Dan mereka melakukan Listening, learning, and leading Mereka memimpin Memperbaiki segala macem Kalau Anda tahu bahwa I'm loving it Itu ditemukan di Jerman Ya Terus Global packaging Ditemukan di Inggris Ya Dan inovatif restoran desain Itu dilahirkan di Perancis Tapi semuanya dirubah Segala kelebihan Ya McDonald's is to focus First on strength And make them all They can be Focus on the critical view Not the insignificant many Fokuslah pada Beberapa hal kunci yang penting Dan bukan pada hal-hal yang lebih Ini menarik menurut saya Jadi ini yang nomor 4 Kita running ke nomor 5 Remove barriers Remove barriers Nomor 5 Remove barriers Remove Hilangkan Barriers Di dalam perjalanan kita melakukan perubahan Baik secara pribadi Ataupun secara organisasi Selalu ada hambatan Dan hambatan itu besar kecil selalu ada Kita waktunya untuk menghilangkan hambatan itu Sistem yang kuno Prosedur yang lama Orang yang tidak bisa berubah Atau kombinasi dari segala hal itu Di dalam kehidupan kita Pekerjaan Anda sebagai seorang leader Adalah memulai memotongi Dahan-dahan atau ranting-ranting pohon Yang tidak berguna Supaya pohon yang berguna Dapat tumbuh dengan lebih baik Mau atau tidak mau Itu menarik Menurut saya Dan yang nomor 6 Customer Saya tulis satu kata saja ya Supaya kampang Dalam desain ini Selalu saya bicara ini Customer, customer, customer Yang paling penting adalah customer Anda Nah ini story yang powerful banget Saya baru ingat kalau story ini Ini saya corek-corek sudah beberapa tahun lalu Jadi saya corek-corek seperti ini Nah story ini adalah story tentang Rich Carlton Jadi pada satu saat Rich Carlton itu ingin memperbaiki Dia sudah menang kejuaraan beberapa kali dalam hotel Ingin memperbaiki hotelnya Karena hotelnya ini kan melayani orang yang paling kaya di dunia Dan mereka menghabiskan jutaan dolar Jutaan dolar Untuk membuat satu prototipe kamar Dengan kemewahan yang luar biasa Sampai kamar mandinya mewah banget Sampai orang ke kamar mandinya terang-ang-ang-ang Webat dan lain-lain ya Lalu mengundang beberapa pelanggan dia User testing dalam design thinking model Untuk tinggal di beberapa tempat itu Dan memberikan feedback Dan apakah pelanggannya happy? Happy! Tapi happy banget gak? Enggak Ternyata mereka kebanyakan orang kaya Yang rumahnya jauh lebih mewah dari situ Yang merasa oh bagus Oh indah Oh keren gitu ya Nah dari situ mereka bingung Apa sebenarnya yang membuat orang suka dengan hotelnya Setelah mereka riset-riset-riset ketahuan Bahwa goals for customer satisfaction Adalah yang pertama Bukan bagusnya hotel itu Tapi bagaimana mereka melayani ya Sehingga berubahlah Rich Galton Kalau Anda pernah tahu Saya pernah cerita di tempat lain Bahwa Rich Galton itu mengizinkan setiap karyawannya Menghabiskan seribu US dollar Untuk kepuasan pelanggan Tanpa harus tanya apapun Dan mereka mengimplementasikan Aku boleh mengeluarkan uang Satu ribu US dollar Kalau memang dibutuhkan Untuk membuat customer itu puas Jadi ceritanya banyak sekali Tentang Rich Galton Nah di buku ini Salah satu cerita Yang akhirnya juga saya pakai ya Di dalam seminar Saya lupa asalnya dari buku ini Keren juga Jadi di Rich Galton Bali Di Rich Galton Bali Ada orang datang ya Dengan anaknya ya Dan dengan anaknya ya Lalu mereka ini Anaknya ini Punya alergi tinggi gitu Jadi ada orang ini Punya alergi tinggi anaknya Dan malamnya itu Waktu datang Ayah dan ibunya bilang Bisa nggak bantu Aku cari kaleng susu seperti ini Ini tinggal dipakai untuk besok aja Padahal saya harus menginap Tiga malam lagi Dan kita kehabisan Dan malam itu Pak pegawai Rich Galton Menilpun rumah sakit Tanya pemanan Nggak ada Tanya Jakarta Nggak ada Sampai bingung Pada saat malam Dia meetingkan Dia meetingkan Bagaimana memuaskan pelanggan ini Dan salah satu dari Karyawannya bilang Kakak saya di Singapur itu Suster Dan dia telpun malam itu Ke kakaknya di Singapur Kak pernah tahu yang ini kan Dan kakaknya bilang Oh tahu Itu ada Adanya di sebuah Apa namanya Apotik yang mana itu Itu selalu ada Katanya Tapi memang itu jarang yang ada Itu kebanyakan orang Eropa Yang pakai Dan orangnya ini bilang Kak Bisakah kamu belikan Satu kaleng Dan besok terbang Pagi-pagi Kesini Dan serahkan ke saya Jadi jam 10 pagi Pelayanya membuka pintu Menawarkan ini Kalengnya Sudah kami belikan Di Singapur Anda bisa bayangkan Orang di Ritz Carlton Bali itu Bagaimana meledaknya Emosinya Bahagianya Senengnya Puasnya Dengan pelayanannya Ritz Carlton Dan itulah Kehebatan pelayanan Ritz Carlton Anda akan punya Banyak sekali story Tentang Ritz Carlton Tapi ini cerita yang sangat menarik Menurut saya Dan yang ketujuh Celebrate sukses Celebrate Apapun perlu dirayakan Perlu dirayakan Jadi perlu dirayakan Dalam kehidupan kita Kita perlu merayakan Sebuah kemenangan Sebuah layanan yang bagus Ini celebrate sukses Kita perlu untuk merayakannya Membuat kita merasa happy Baik layanan itu berupa formal award Hadiah Pelayan terbaik Karyawan terbaik Ataupun pernah melakukan Hal-hal yang lebih Ataupun informal award Jadi Bos kepada anak buahnya Dia bilang terima kasih Kamu sudah melayani Lebih kepada pelangganku Atau day to day Dalam kehidupan sehari-hari Kita perlu Bukan hanya kompensasi yang penting Tetapi recognition Pemahaman bahwa Orang itu Kita telah mau melakukan Sesuatu yang lebih Itu adalah sesuatu yang baik Itu nomor tujuh Nomor delapan Dia bilang Calculated risk Calculated risk Beranilah mengambil resiko Yang telah diperhitungkan Kata kuncinya risk Jadi beranilah mengambil resiko Dalam kehidupan ini Karena tanpa resiko Kita tidak akan mampu Untuk berubah dengan signifikan Mengambil resiko Untuk berani berubah Itu menjadi sesuatu Yang penting Jadi sesuatu yang kuat Dalam kehidupan kita Jadi kita harus berani Mengambil resiko Yang berikutnya Bilan Growing process Jadi bahwa Perubahan itu Adalah sebuah proses Nah Ini story-nya Saya sangat seneng banget Saya juga pakai di seminar ya Katanya orang Jepang Suka miara bambu Katanya Saya belum tahu benarnya Mestinya benar ya Teman-teman bisa ngecek Bambu itu Bambu itu Kalau Mau tumbuh Dibutuhkan 3-4 tahun Tidak tumbuh sama sekali Tidak keluar Tanamannya Bambu itu Tetapi Begitu dia mulai tumbuh Mulai tumbuh Dia bilang Dalam 90 hari Itu tingginya Sudah 1 meter lebih 1 meter setengah 60 feet 60 feet Pokoknya tinggi banget Hanya dalam 60 hari Nah Ini dia bilang Cerita tentang bambu ini Dia bilang bahwa Kadang-kadang Kita harus cukup sabar Untuk melihat perubahan itu Perubahan itu Butuh waktu Butuh keadaan Padahal lama sekali Tentang itu tumbuh Cepat gitu ya Nah itulah Itulah perubahan dalam kehidupan kita Jadi Sering sekali tidak Kelihatan hasilnya Di dalam beberapa waktu Di awal Sehingga kita Mengalami apa yang saya sebut The valley of disappointment Kita Merasa Aduh gagal Tidak ada gunanya Padahal pada saat itulah Kita tumbuh Menjadi lebih baik Dan yang nomor 10 Innovation Perubahan terbesar Di dalam bisnis ini Menurut buku ini Juga innovation Jadi ini innovation Jadi ada gambarnya lampu Dan ini Coret-coret saya Dia bilang Innovation You must create a climate That reward risk And creative effort Dia bilang Bahwa ketika kita Memberikan kehidupan Ini katanya Dia bilang disini Di quotes ya Di quotes ya Tom Peters bilang I have spent a good part Of my life Studying economic Successes and failure Above all I've learned That everything Takes a backseat To innovation Segala hal itu Mengalah innovation Itu yang nomor 1 Jadi katanya Tom Peters Jadi Kita mau gak mau Harus melakukan Innovation Di dalam kehidupan kita Karena kalau tidak Pertumbuhan kita Akan pelan Dan yang nomor 11 Stories Dia bilang Inspire Inspire With Stories Seperti anda tahu Saya percaya banget Dengan story Saya percaya banget Dengan story Jadi segalanya Menurut mereka Untuk melakukan perubahan Kepada tim Dan anak buah Anda Anda harus menjadi Storyteller Untuk menceritakan Perubahan-perubahan Yang sudah dilakukan Di perusahaan anda Perubahan-perubahan Yang sudah dilakukan Di perusahaan anda Dan bagaimana story itu Atau cerita itu Menguatkan perubahan itu Dan membuat orang lain Mau ikut berubah Yang terakhir Follow Your Conviction Follow Follow your conviction Jadi ikutilah Keyakinanmu Kalau kamu yakin Dengan sesuatu Ya sudah Ikuti Keyakinanmu itu Nah Ikuti Keyakinanmu ini Menurut saya Keren Karena kita Sering sekali Tidak Merasakan Percaya Dengan apa Yang dilakukan Dan disini Ada sebuah story Story yang saya ingin Share dengan anda Jadi Ini sepertinya Klien mereka Klien mereka Jadi dia bilang bahwa Ada sebuah restoran Yang keren banget Dan dia ini Restoran ini Yang Paling Makanan Paling topnya Itu adalah Namanya Three pound lobster dinner Jadi Lobster dinner Yang go Wode Itu makanan Paling keren Di restoran itu Semua orang pesen Walaupun mahal Karena itu makanan Yang paling Bagus sekali Nah Ketika advertising Agensi ini Mempelajari Restoran itu Lalu ditanya Sama bosnya Iklan apa Yang paling cocok Anda tahu Apa yang dilakukan Dia bilang Berilah Makananmu Yang paling Enak itu Yang paling Top itu Yang paling Menguntungkan Yang paling Mahal itu Gratis Buat mereka Yang ulang tahun Mahal itu Dia bilang Gratis Iya Untuk yang ulang tahun Gratis Asalkan mereka Makan di tempatmu Makan hal kecil lainnya Tidak apa-apa Belanja Berapapun Boleh Anda bisa bayangkan Lobster itu Mungkin harganya Rp1.500.000 Lalu mereka Makan cuma habis Rp500.000 Tapi lobsternya Rp1.500.000 Kan rugi Tapi dia bilang Tidak apa-apa Pertamanya Pemilik restorannya Bila Kamu gila Tapi setelah Dijelaskan Akhirnya Dituruti Dan dituruti Dan restoran itu Memberikan makanan Terbaiknya Paling enak Paling mahal Gratis Kalau kamu ulang tahun Dan mengundang disana Walaupun Ada syaratnya Tapi tidak Besar Jadi kalau anda Hitung-hitung Tetap untung Makanan itu Gratis itu untung Karena anda Boleh pesen Dengan jumlah Dengan jumlah yang sedikit Tapi yang menarik Sekali Promosi itu Ketika di running Waduh Rame nya Restoran itu Semua orang ulang tahun Ngerayakan disana Semua orang ulang Jadi restoran itu Jadi rame banget Jadi top banget Dan memang Makanan yang diberikan Kepada si ulang tahun ini Ini makanan terbaik Yang paling enak Dan dia bilang Jadi Webat Sampai antrinya Luar biasa Dia bilang Lim 12 tahun Iklan ini Masih dipakai Untuk menggratiskan Makanan yang enak ini Sebentar Saya gak lihat namanya Tapi saya pengen Ngecek di internet Pada saat itu Jadi dia bilang Awalnya Ini advertising agency Yang dirunning oleh company ini Change Is good You go first Yang nulis ini Memberikan ide Soal restoran itu Dan akhirnya Restoran itu Menjadi restoran Yang sangat hebat Terkenal Dan menarik sekali Oke teman-teman Change is good You go first Perubahan itu bagus Kamu dulu Satu Tidak mudah Tapi sederhana Ya Rubahlah Apa yang butuh Untuk dirubahkan Bukan yang gampang Nomor tiga Lupakan sukses masa lalu Nomor empat Berfokuslah pada Kekuatan Anda Saya sering bicara Clifton strength Kekuatan dari Galup Use your strength Remove barrier Hilangkan hambatan Yang menghambat Anda Baik itu sistem Prosedur Ataupun manusia Customer first Customer yang paling penting Ini kacamata Anda Rich Carlton Celebrate success Rayakan kalau ada sukses Di dalam perusahaan Anda Do calculated risk Semua itu ada resikonya Asal resiko itu Tidak terlalu ngawur Ada gunakan Untuk melakukan perubahan Growing is a process Grow itu tumbuh Ingat bambu itu Lama sekali Tidak keluar Begitu keluar Luar Luar Bater sekali Innovation is key Innovation is number one Inspire with stories Gunakan cerita Cerita Untuk menginspire orang Dan yang terakhir Follow your conviction Ketika Anda yakin Ini benar Gunakan keyakinan Anda Untuk mencapai sukses Anda Change is good You go first Review buku pagi ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih telah mencapai sukses Terima kasih telah mencapai sukses